Intro 2019 kalau kita bisa rebut secara konstitusional maka tahun 2020 salat Islam sudah bisa jalan di Indonesia karena ingat sistem perundang-undangan di Indonesia yang buat adalah DPR RI kalau kursi umat Islam yang kursa rakyat 60% atau kita katakan bisa 2 per 3 apalagi, maka kalau ada hukum potong tangan pencuri umpamanya diusulkan, didiskusikan berdebat, deadlock, maka akan ada taswit, akan ada voting voting, kalau kita pegang 2 per 3 kursi yang ada di DPR kita menang, kalau menang berarti hukum, hudud akan bisa jalan di kita punya negeri jadi siapa bilang hudud gak bisa jalan di Indonesia siapa bilang hukum Islam gak boleh berlaku di Indonesia bisa, dan harus kita lakukan secara konstitusional dan kita harus yakin kerjasama, bahu-membahu jangan lagi kita saling menjatuhkan Insyaa semuanya semua siap bersatu siap bersudara siap rebut Indonesia siap takbir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu bapak hadirin pemuda pengundi sebang saksutan air dimanapun kalian berada dari video barusan kita bisa menyimpulkan bahwa rizik siap ini tidak mengerti atau mungkin tidak mau mengerti tidak tahu atau mungkin tidak mau tahu bahwa negara ini adalah negara semua agama bukan negara satu agama semua agama berjuang dan berjasa akan kemerdekaan Indonesia semua suku berjuang dan berjasa akan kemerdekaan Indonesia semua ras berjuang dan berjasa akan kemerdekaan Indonesia semua golongan berjuang dan berjasa akan kemerdekaan Indonesia sebagai rasa penghormatan atas perjuangan dan jasa semua suku, agama, ras, dan golongan maka dibentuklah sebuah undang-undang dasar 1945 juga dibuatlah sebuah dasar negara yang bernama Pancasila dimana lambang dari Pancasila ini adalah burung Garuda di kaki burung Garuda itu ada suatu surat perjanjian suatu surat kesepakatan sebagai ringkasan dari satu Nusa, satu bangsa satu bahasa yaitu Indonesia perjanjian tersebut, surat cinta tersebut bertuliskan Bineka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu jua siapapun agamanya berhak jadi presiden jadi gubernur, jadi bupati, jadi apapun di negara ini asal memenuhi persyaratan siapapun sukunya golongannya, rasnya berhak menjadi apapun jadi presiden, wali kota, gubernur, bupati apapun di negara ini jadi salah besar hanya karena dikarenakan Indonesia ini mayoritas umat Islam maka cuma umat Islam yang berhak menjadi presiden, bupati, wali kota, dan lain sebagainya apalagi sampai rejik siapapun mengatakan bahwa Indonesia harus menjadi negara hilapah demi terwujudnya syariat Islam di negara ini dipropori oleh rejik siap ini maka tentu saja para radikal akan mencoba dan berupaya untuk menjadikan hilapah tegak di negara ini oleh karena itu kita sebagai negara warga negara yang cinta kepada NKR di harga mati kepada negara Indonesia adalah negara semua agama semua suku, ras, dan golongan wajib melawan setiap bentuk pengkhianatan yang dilakukan oleh rejik siap dan kawan-kawan yang ingin mengganti sistem dengan hilapah khususnya orang Islam harus berani mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh rejik siap ini adalah sebuah kesuliman adalah sebuah pengingkaran pengkhianatan kepada negara Indonesia secara keseluruhan kita harus bersatu padu melawan apapun misi rejik siap cara apapun yang dilakukan oleh rejik siap wajib kita lawan ingat bro lihat jejak kecitanya kalau EPI aja sudah dinyatakan sebagai partai terlarang karena sejajak dengan PKI maka seharusnya rejik siap pun menjadi orang yang terlarang imam yang terlarang untuk berkoar untuk berbicara dimanapun dan kapanpun juga semua pergerakan rejik siap seharusnya sudah bisa disimpulkan sudah bisa ditubuh sebagai pergerakan teroris EPI ini sudah dicap sebagai teroris yang seharusnya patwa-patwa rejik siap pun dicap sebagai teroris ini baru adil kalau kita mau berbicara masalah-masalahan islam Hukum jahiliyah manakah yang hendak kau kendaki apakah tidak lebih baik hukum Allah ditegakkan jika kalian orang yang beriman menegakkan hukum Allah bisa dilakukan di negara Pancasila tanpa perlu mengganti Pancasila para ulama kiai ajangan habaib tinggal meminta kepada presiden kepada wakil rakyat untuk mencantumkan untuk membuat sebuah undang-undang yang mengikat kepada khusus umat islam undang-undang koruptor mengikat umat islam bahwa barang siapa yang mencuri di bawah satu miliar maka hukumannya potong tangan di atas satu miliar maka hukumannya potong leher terus misalkan barang siapa yang mabuk-mabukkan minum khomer minum babi makan babi makan anjing khusus umat islam maka akan dikenakan sanksi hukuman pidana hukuman-hukuman penjara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun cuma tinggal bikin undang-undang saja yang mengikat umat islam gak perlu untuk merubah sistem yang ada syariat islam hanya untuk orang islam bukan untuk orang non-islam saya kira ini cara yang cerdas dan paling bijak jika umat islam benar-benar ingin menegakkan syariat islam tanpa perlu menghancurkan negara Pancasila jadi sebagai rakyat yang cerdas sebagai rakyat yang pintar sebagai rakyat yang berahlak dan bermental bagus kita jangan mau dibohongi dan dibodohi oleh Rijik Sihab dan kawan-kawan mereka ini pengkhianat negara mas bro jangan pernah diberikan kebebasan untuk mengganti Pancasila yang memang sudah nyata mereka inginkan bila iltopik wa liayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati